Weeeeh, akhirnya yang ditunggu-tunggu, Digital Circus, yeeeeh, wuuuh, semuanya bersorak-sorak, wuuuh, aku juga sangat excited buat react The Amazing Digital Circus episode kedua, kekacauan pembawa permen, hmm, sekarang ini di-upload satu hari yang lalu, viewsnya udah 34 juta dan ini trending ya di Indonesia. Wow, amazing, sudah daripada kelamaan, malah langsung kita nonton, oke, gimana kabar kalian, Windians, kalian sehat? Oke, kalis banget, oke, wuh, let's go, mantap, nunggunya lama banget ya, 6 bulan loh, tapi gak apa lah, karena kualitasnya tuh emang bagus banget, gila, episode pertamanya udah 300 juta, oke, you know what, yeeeeh, wuuuh, Oh, gak ada openingnya, pomni Oh, ya ampun, manis banget pomni Oh, ada apa ini, ternyata aku masih disini Wups, ah tangannya ngeglitch Oh, 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 eh, 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 eh Terabstraksi Kayaknya ini mimpi buruknya dia deh Dia lagi gelisah dan cemas Apakah dia takut Terjadi abstraksi terus dilupakan Tuh kan mimpi kan Kok nge-glitch mulut dianya Ada yang aneh nih Oh lucu banget kamarnya Hei Omni gimana tidurnya Kamu masih bobo ya Kalo masih bobo yaudah nanti aja Oh regesa Eh udah bangun Kamu gak apa-apa kan kejadian kemarin emang agak bikin puyeng sih Puyeng Oh dan jangan khawatir soal ninggalin aku kemarin Buat nyari pintu keluar Aku paham banget kok apa yang kamu alamin kemarin Beneran aku gak marah kok Santai aja Dia adalah aku Orang ngomong Hah? Hah? Gimana kalo kita lupain aja soal itu Eh iya Ken punya petualangan baru loh Terus dari yang dia kasih liat Keliatannya sih bakalan seru ya Petualangan hari ini adalah Candy Carrier Chaos Benar sekali Kerajaan Candy Canyon telah kehilangan Super daya mereka yang paling berharga Sirup Maple So disini mereka kayak punya misi Jadi sebenernya ini tuh dunia game atau dunia yang dibuat oleh Kane Silahkan kalian tulis ya teori-teori kalian di kolom deskripsi aku penasaran banget Berasakan manisnya keadilan Apa kerajaan permen? Iiii Pasti lengket Ya emang lengket banget Pasti Oi 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 Family friendly Oi Ada Youtube Bukan aku yang bilang loh Bubble yang bilang Bubble Aku lagi nyoba AI baru loh disini Harusnya 57 kali lebih imersif Oh AI baru Kamu yakin gak mau main sama AI baru Zubi? Hmm ya Enggak Wow kayaknya seru Menurut kamu gimana Pomni? Jadi Eksistensi kita disini cuma Buat Mainan Ya Ngapain kalian pada bengong? Cepetan kerajaan Candy Canyon butuh kalian! Wow Sumpah aku penasaran Ih itu apa? Hmm Gak makasih aku mau berhenti Well itu itu Mainan ya Mainan Keluarnya itu Bubble Ya Sangat family friendly Youtube jangan kasih aku adsense good Youtube Jangan Youtube Ini sangat family friendly Lucu banget dunianya serba pink-pink Kayak Barbie Ya Kayaknya remind me of Barbie Weee Mamanekin semua Apa ini? Karakternya manekin Yang simple supaya gak ngelag dunianya Coba lihat deh Kastilnya keren banget Serangga kecilnya aja terbuat dari permen Indah banget Hmm manis banget Ngeliat aja udah bikin diabetes tau gak sih? Ini bukan Putri Oh Offense ceritanya Bucinnya sang Putri Kalian pasti para kesatria pemberani yang dikirim Tuhan Untuk membantu bencana disini Itu bener bu Ya tau ya kerajaanmu keren banget Suasananya manis Ada karakter baru let's go Suka deh sama kamu Liat kan Pomni Baru sampai aja kita udah temenan sama Putri Gak usah bujuk kayak gitu Aku bukan bocil kali Kalian udah tau kan soal misi kalian Para pencuri itu pake tanker sirup yang dimodifikasi Jadi cara terbaik ngadepin mereka Dengan niapin kendaraan perang buat kalian Oke let's go Eh 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 Bang bentar bang Main injek aja Ini kunci gerbang kerajaan Kalau sudah merebut sirup itu Jaga jangan sampai jatuh ke tangan yang salah Oke kita dapet misi Kita dapet quest Menyelesaikan tugas dari Putri Lu Apa 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 Panggil aku pak supir Panggil aku pak supir I love Jax Genggel kamu aja yang nyetir Kasian banget Sampai jumpa Ksatria Pokoknya kalau yang kerjaan berat-berat Udah kamu aja genggel Woye So ini officially jadi misi pertama Pomni dan kawan-kawan Oke Oh Sepertinya para musuh-musuh tangguh Pasti bisalah Sirup sebanyak ini bisa nyelamatkan banyak orang Kita gak bakal tau sampe kita berhasil kembali ke desa Ibuku kuat kok Dia yang ngajarin aku banyak hal Uh suaranya keren banget Pagi sih suara di Sini tuh bagus-bagus banget sumpah Kayaknya mereka ngirim orang buat ngejar kita Oke Dia yang kita incer ya Ada tiga orang Oke ada komplotan Lucu banget sebab permen Oke genggel Pas deket tracknya Aku bakal lompat Masuk track Dan nembak berulang-ulang Sampai wajahnya gak dikenal Shotgunnya dari wafer Anggar konvensi deh Kamu tuh yang langgar Nyetir sambil ngobrol Udah aku senyetir sana Ya kan kamu yang ajak ngobrol Jax Di gaslighting Mungkin pas berhasil ngejar mereka Kita bisa Bisa tegas Kayak ini Eh Eh Jax Iseng banget sih Jax Come on Upsi Upsi Ya ampun Jax Sumpah Perasaan tadi ada masa UKD di belakang Jax buruan Jax Tidak kuat tangan ini menahan Eh eh Thanks for nothing then Jax yang bener aja sih Jax yang bener aja sih Suka banget pakai suaranya Hilang deh jembatanku Ah Ketangkep Eh Tanganku pendek Upsi tanganku pendek Alright Bikin repot aja deh Kita lihat gimana truk mereka ngadepin jalan berbatu disana Ya tanganku kepanjangan buat tidak gigi Yang tadi terlalu panik yang satu terlalu panjang Ini tugasnya kebalik bapak kerja Kebalik orangnya Tunggu dulu Kalau tanganmu terlalu pendek Kamu juga kesulitan nyetir gak sih Lebih baik punya tangan panjang daripada tangan pendek Eh kasian banget Yang kena temennya sendiri tau Eh ya 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 Wah Tunggu dulu Mukanya Mukanya si Jax stabil banget Kayak kamera gimbal Oh enggak dong Wah Eh eh Atau aku bilangin Ragata nih soal figurin itu Oh Jadi si Ganggang rusak figurinnya si Ragata Oke Ada sesuatu ternyata Emang berarti Jax tau semua rahasia ya Rahasia para member disini Ya ampun Manipulatif banget si Jax Oke Ups Wupsi Kinga yang bener aja kamu Tadi talinya kamu ikat kemana ya Oh Wupsi Tau deh Bentar aku jat Yang bener aja bang Untung mereka boneka Langsung ditusuk di hati Jantung Santai banget Kenapa gini Gara-gara kamu lah Jatuh pun tetep cool ya Kasian si Pony ya ampun Eh Lo kok Wah ini Ini nge-glitch nih dunianya Oke Oh tunggu dulu Tadi itu kan Tadi itu kan nge-glitch ya Dunianya Apakah mereka itu masuk Mereka enggak sengaja masuk lagi ke dunia hampa itu Ah Apakah mereka akan beresiko terabstrak sih Ini gak sengaja masuk kan Gak sengaja masuk ke dunia yang sebelumnya Pony pernah masuk Yang kosong gitu Oh Yang di luar Jangkauan areanya si Kane Gitu gak sih Hmm Interesting Dia yang pertama masuk Oh menarik 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 Apa yang gak terjadi disini Apakah nanti dia akan sadar kayak kenapa aku ada disini Aku ini orang nyata apakah aku tuh NPC Aku tuh AI Aku tuh nyata apa enggak sih Kenapa aku ada disini Kenapa aku dibuat disini Iya gak sih Nanti dia sadar Setiap orang yang masuk kesini Jadi punya kesadarannya masing-masing Tapi dia ini orang atau cuma NPC buatan Ah itu ada si princess juga Oh Ini model karakternya dia Apakah dia orang asli Atau hanya karakter yang diprogram Dia mempertanyakan Eksistensialismenya dia Ini aku Gigiku tajam dan aku Tampan sekali Lihatlah rahang-rahang itu Look at you boy Tensionnya mulai nih Tensionnya mulai menarik nih I like it Dia sadar Dia kayaknya mulai sadar akan sesuatu Oke Kita dimana ini 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 tuh apaan Aku juga gak tau Kayaknya sih kita Ada di bawah peta Peta Mungkin maksudnya di bawah peta tuh ya Keluar Keluar dari dunianya Gak ada disini Mereka kayak nge-glitch berdua Gak sengaja nge-glitch Menarik 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 banget Tuh kan bener kan Dia mempertanyakan dirinya Oh apakah dia beneran punya ibu Atau dia hanya di program Untuk berpikir kalau dia itu punya ibu Dia kan NPC Dia gak spesial kan Berarti yang spesial tuh pom dinam kawan-kawan Dia punya muka gak ya Apa pernah ada yang nyata Oke tunggu tunggu Apakah ada yang pernah nyata Uh Ketika NPC dikasih kesadaran Cepat kasih tau aku Sebenernya aku ini apa Oh let's go Oke ini pasti para kawan-kawan ini Oke mereka selamat Basically kan mereka tuh Juga gak bisa meninggoy sih Kalaupun meninggoy Lebih tepatnya mereka Bangun ke dia nyata Ya kan Agustus glup Agustus glup Jangan makan kita pak Sakit perut nanti Eh yang penting monsternya sopan sih Fajj Menurut kalian ratunya tuh jahat gak sih Oh matanya itu Joe Breaker Kalo kalian tau permain Joe Breaker yang Lama banget habisnya Wah bener juga tuh Salah itu gak bener Gak usah ikut campur Rabut kamu tuh Lama-lama kayak permain akar manis Jax Iya bener-bener mirip lagi Stop Tuan Fajj Sepertinya anda pria yang jujur Dengan tujuan mulia ya Gak juga kok Kalo kamu tau apa yang aku lakuin Pasenggang Kamu pasti enak Ya intinya sih Kebetulan aku tau Cara ngelewatin gerbang kerajaan Asal Kamu bantu kami keluar dari sini Hei Taman kamu Diam rambut akar manis Ini Tutupin apa kayak ini Oh Kamu pasti seorang ahli pembuka kunci Yang datang Untuk membebaskanku Kedalam kerajaan Itu aku Dan kami butuh bantuanmu Untuk mengadili para bandit-bandit nakal itu Eh 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 Baru jika diomongin Mereka muncul Oke Aku suka banget dialognya Oke Interesting Cuma mereka berdua yang masuk ke dalam sini Serba permen Ratunya tuh jahat apa enggak sih Aku penasaran Menurut kalian jahat apa enggak Kamu Nggak mau nyoba Bantuin sama sekali gitu Iya Nggak mau bantuin bang Apa Kamu masih Dia lagi sedih oke Sedang krisis eksistensialisme Real Hei Kamu Nggak apa-apa Enggak Mau coba diomongin enggak Kau mau curhat enggak Apaan yang mau diomongin You know Kalo mau curhat soal Ayang Ibumu Masalah hidup Apa aja boleh Aku terkenal sebagai pendengar yang baik ya Si Pom nih Kenanganku Temen-temenku Semuanya palsu Ini emang Aneh sih Tapi Aku tahu banget kok rasanya Ya Mungkin emang Enggak Sama persis sih Tapi Ngerasa enggak berarti Normal Mereka Yang Ada di dunia asalku Juga Ngerasain hal yang sama Oh Tapi Pom nih itu Ternyata pendengar yang baik juga ya Mereka juga pasti Peduli Sama kamu Ya buat apa juga Oh Kami mau ngapain kalo nanti kalian pergi Kami dicumarin tangan Tercipta buat dikalahin Terus dilupain I love this I love it Kan gak mesti jadi gitu Di Di cirkus Tempat asalku Ya bukan Tempat asliku sih Aku dari tempat lain Tapi Kalau itu bisa jadi rumahku Mungkin Itu juga bisa jadi rumahmu Karena lumayan Menarik That is so cute Mungkin Kamu bisa Jadi nyata disana Ah Ah Menarik banget So basically Pom nih itu kan kayak Ngajakin dia buat Gabung ke digital sirkus kan Tapi kan Gak bisa gitu Ya gak sih Dia kan NPC Sesuatu yang gak nyata kan Gak ada orang beneran yang mengendalikan dia disana Kecuali program Nanti jadi abstraksi gak sih Ngapain kamu ngehibur aku Ya Pom nih Pendengar yang baik banget She's genuinely a good child Aku cuma gak mau kamu ngerasa gak berarti Aku gak mau orang lain ngerasain itu Tapi kan aku bukan orang beneran Kalau gak cocok gimana Yang pasti gak bakal lebih ngecocok dari aku sih Lagian Kita bisa jadi temen Oh that's cute Unyu banget Aneh juga karakter kamu Ya mungkin bisa aku coba Asal kamu jangan bilang ke temanku soal ini Mereka terlalu gemoy dan ceria buat tau Dan aku gak mau mereka tau Ya masuk akal sih Oh iya nama kamu siapa? Gammygu Gammygu Itu hampir sama blow on Ya kayak nama aku Kamu ada ide apa buat ngeluarin kita dari sini? Gammygu Aku gak tau Tommy Kayaknya tadi truknya ngeglitch deh pas kita tabrakan Aku gak yakin sih gimana kita bisa Oke Aku cuma Asal nabrakin ide aja sih ini Kalau gak berhasil Kita bisa nyoba cara lain Nyari bug gak sih? Sama sekali bukan Tapi kita lihat aja gimana jadinya Kalau masuk karena glitch ya keluar juga karena glitch Atau bug lah Aku baru sadar Kalau ini bakalan sedikit kasar Ya eh Apa yang terjadi? Ohohoho Episode ini banyak misterinya sih Menurut aku kayak apa sih yang terjadi Lucu banget mukanya Ya kan ada tekanan kan dari udara Terus bukanya Gencet terus kayak Gummygo Gummygo Berarti dia kayak dari Permen Gummy gitu ya Kan dudanya Permen kan? Mereka di atas itu kan musuhan Apakah nanti Mereka akan berteman Lalu merusak dunia itu Karena mereka harusnya Musuhan Tapi malah jadi temenan Terus lalu jadi abstraksi Lalu muncullah monster Bla 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 Kematian Darah Malah petaka Apa kayak gitu? Kamu yakin Kalau mereka menghilang? Bukannya Mereka jatuh ya tadi? Aku gak yakin sih Tapi Ya Emang hilang Soalnya bos gak mungkin pergi sama badut Itu di luar nurul Ya Agak Mengkhawatirkan ya Ya Kalau situasinya tambah parah Kita bisa minta tolong Kane Buat nyari pom nih Aku sih khawatir dia ngalamin kejadian nyeremin lagi Abis keliatannya dia tuh masih trauma deh sama kejadian kemarin Eh Dan kayaknya dia gak terlalu suka sama aku Wajar kok kalau dia kayak gitu Udahlah jangan diambil hati Kamu aja perlu waktu lama kan buat adaptasi Pom nih tuh cuma malu Iya sih Dia bukan berarti dia gak suka regesha Kamu pasti ingat itu ya Diingat apaan? Aku ngerasa regesha tuh bukan karakter yang Dibenci sih Kalian punya trek lain yang bisa terbang gak? Oh punya Eh gak ada yang gak ada Gak punya Wupsi Ah gitu aja muntah payah Don't jinx yourself Sama aja Pada mual semuanya Bahkan mualnya pun coklat ya Aku gak apa-apa Aku dapet temen baru Eh eh Bus Bus kemana aja Tadi ada Fudge Mending gak perlu tahulah Senang ketemu kalian Oh Bahkan NPC pun juga sayang kesesama NPC ya Bawa truk banditnya ada dua Yang ini isinya juga sirup Oh iya Bener juga Kira-kira kalian gak apa-apa Kalau temen-temenku bawa truk yang satunya lagi ke desa kami Ya harusnya gak apa-apa sih Kan ada dua Jadi gak masalah kan Sekarang aku bener-bener kecewa banget Mungkin di petualangan selanjutnya bakal ada darah, kematian, dan kekerasan Gak sesuai sama ekspetasinya si Jacks ya Oke Gimana ya reaksi Kane Ada NPC di sirkus Ayo bawa truk Talol ini Balik ke kerajaan Talol secepatnya Oke Well at least misinya berhasil ya kan Misin accomplished Sampai jumpa kesatria Selamat memenggal para bandit jahat itu Kami emang mau ngelakuin itu Tunggu bandit jahatnya kan mereka harusnya Oh hey Akhirnya gak sia-sia Tadi aku ngebuka kunci gerbangnya Jacks ya ampun Oh apa aku kan jadi udah mati Ngapain masih dibuka Oke Sebentar Oh no Nanti dimangin lagi deh Kapan-kapan Nah What Pintu apa yang dibuka Pintu monster-monsternya Eh What Aku tahu kalian suka NPC-nya Tapi kalau aku kehilangan jejak mana yang manusia Dan mana yang NPC Siapa tahu apa yang bakal terjadi Nah aku penasaran apa yang terjadi Itu itu justru tiapain aku lihat apa yang terjadi Oh Kane Rahasiamu banyak banget aku penasaran sumpah Nah aku mau minum air Udah lama banget aku gak ngelakuin itu Kayaknya buat Pomni juga berat Pomni kan genuinely dapet temen baru Eh tapi malah dihilangin Itu bikin dia stres Kamu udah usaha Siapa tahu dia balik di petualangan berikutnya Biasanya sih Ken suka pake ulang NPC Ah Oh udah aku siapin semua ya Eh Gimana kalau kamu ikut buat pemakaman Kovmo Barusan tadi seneng-seneng terus langsung ke pemakaman Berat banget Jadwalnya rada keganggu Karena kedatanganmu dan hal lainnya terjadi kemarin Paling gak ini penghormatan buat kenangan mereka Oke Hmm musiknya mantep Animasi ini dari kualitasnya Pengisi suaranya Dan suaranya soundtracknya mantep banget Udah selevel Disney Aku kira aku selalu siap buat ini semua Tapi pas kamu pasang fotonya Ya Aku udah mewek aja Real Ini lagi mengenang ya Oke Kayaknya aku penasaran banget Wah aku beneran kepo banget Aku kira bisa gitu loh NPC dan Orang karakter-karakter ini hidup bersama Penasaran banget ya Malah dihilangin sama si Kane Tapi mungkin di episode berikutnya Bakal dijelasin apa yang terjadi Bakal dijelasin kenapa NPC dan karakter mereka gak bisa bersama What? Nooo 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 aku masih kepo No Oke Wow Mungkin aku gak begitu Kayak banyak banget komentar ya Most of the time Soalnya aku juga fokus banget nontonnya kayak apa sih Well tadi kita kedatangan karakter baru Namanya Gumigo Apakah nanti di next episode Kita akan ketemu Gumigo lagi Kalaupun kita ketemu Gumigo Akankah dia kehilangan kesadarannya So Gumigo itu kan gak sengaja nge-glitch Masuk ke dalam dunia hampa gitu kan Di dunia itu dia kayak mendapatkan sebuah kesadaran Dan dia merasakan krisis eksistensialisme Padahal dia semangat banget loh Mau join anggota sirkus Tapi sama Kain di Dihilangin Kira-kira kita bakal dikasih liat Kalo ternyata si Putri Luli Lalu itu Plot twist ternyata jahat Ternyata enggak ya Malah kayaknya kerajaan permennya itu Lagi kena bencana deh Karena kayaknya si Jax itu kayak membuka Buka gerbang Pakai kunci yang dikasih sama si Putri Putri Luli Lalu Dan ketika ada sesuatu yang mau terjadi Mereka malah balik Si Jax iseng banget deh Dia ngebuka kunci gerbangnya Oh apakah si Fudge Para monster Fudge itu menyerang Mungkin di episode berikutnya tuh Bakal dikasih liat kondisi yang hancur gitu Setelah itu tadi Untuk The Amazing Digital Circus Episode 2 Aku harap kalian enjoy Jangan lupa like dan subscribe Well episode ini menurut aku Dimana aku kayak harus serius banget Nontonnya kayak Oh oh kayak gitu Oh iya iya Kalo misalnya kalian punya teori Coba tulis aja di kolom komentar Mungkin kita bisa saling bertukar pikiran Terima kasih ya